Selamat datang di jasa utama kapital sekuritas cabang dan moget Jakarta Nama saya Evan IISG hari ini ditutup melemah lagi 0,3% seperti yang kita bahas kemarin Skenario IISG masih sama seperti yang kita bahas kemarin yaitu Ada kemungkinan sideways di range 7.200, 7.350an Atau kalau breakdown 7.200 berarti ini confirm jadi double bottom dan terkoreksi lagi menuju 7.000an Setidaknya 7.100an lah Gitu ya Sisanya masih sama Nah hari ini sempat ngetes 7.208 Lownya 7.207.82 Apakah besok breakdown atau malah naik lagi nih Kita lihat aja besok ya Sekaligus besok penutupan di pekan ini jadi candle weeklynya closing Apakah ada ijo-ijo nya? Kalau misalnya besok belum berhasil breakdown 7.200 berarti Skenario yang pertama yaitu sideways di range 7.200, 7.350an Itulah yang paling deket untuk kejadian Sisanya tunggu breakdown atau breakout Saya sih ngarepnya breakdown supaya ada koreksi dulu Dan biar bisa dapet harga yang lebih murah terutama buat yang saham-saham pick up nya ya Gitu lah Bukan lebih murah maksudnya ya lebih murah oke lah Bisa dapet harga yang lebih terjangkau Gitu ya Oke lah kita lanjut review saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist kami sejak awal Juli 2024 Beberapa udah ada yang kena take profit Beberapa sudah ada masih bisa dipantau gitu ya Pertama ada Ali Tadi sempat turun ke bawah 5.650 Nah tutupan ternyata di bawah naik lagi ke atas 5.800 Karena gak tutup ke bawah 5.650 Jadi buat yang masih punya barang ini masih bisa di hold nih Gitu ya Mudah-mudahan lancar ke 6.300 Nah kalau tutup di bawah 5.650 ya cut loss Karena tadi gak tutup di bawah 5.650 Jadi masih aman ini untuk disimpen Besok dilihat Kalau ternyata besok malah tutup di bawah 5.650 yaudah Exit dulu aja gak apa-apa Gitu ya Yang kedua ada Aces Saham rekomendasi untuk hari kemarin ya Kalau saya gak salah inget nih Aces Tanggal 24 nih kalau saya gak salah inget tanggal 24 nih dia Nah masih bisa disimpen Karena belum Ya masih jalan karena belum batal Belum kena stop loss Dan buat yang minat kemudian belum punya barang Besok masih bisa dibeli tuh Stop lossnya di bawah 7.70 lah ya Kalau tutup di bawah 7.75 sih Tapi boleh juga pasang auto order Beli tesel di 7.75 atau 7.60 Gak apa-apa Estimasi target TP1 nya di 9.20 Kemudian ada Adaro Yang hari ini melemah 1.3% Kemarin sempat ada strategi Ada rekomendasi strateginya Beli ngantri di 2.930 Masih belum dapet barang Sampai penutupan hari ini Dan masih bisa diantriin Di 2.930 Antri aja dulu ya Gak perlu terlalu dikejar dulu Karena memang belum ada tanda-tanda Untuk langsung continue Lanjut ke target TP berikutnya Jadi Strateginya ngantri aja dulu Di 2.930 gitu ya Strategi yang kemarin Masih bisa dipakai Lanjut Setelah Adaro ada Arto Nah Arto nya nih mantep Maksudnya Masih aman disimpen Buat yang belum punya barang Dan minat beli Arto Besok bisa langsung dibeli aja Ini gak apa-apa Stop loss nya masih bisa ngikut Ke strategi yang sebelumnya Yaitu di 2.230 ya Estimasi target TP nya Di 2.800an Gitu lah Yang berikutnya ada Astra Ini adalah strategi Untuk tanggal 25 Juli 2024 ya Strateginya adalah beli Belinya ngantri di 4.480 Hari ini udah disamperin Karena low nya sempat sampai 4.450 Jadi harusnya antrian di 4.480 Udah dapet barang Stop loss nya di bawah 4.290 Jadi buat yang udah punya barang Simpen Buat yang belum punya dan minat Silahkan besok bisa dibeli Semoga lancar ke 5.000 lah ya Berikutnya ada Astra Hari ini melemah Bikin bearish and roofing Ini juga saham yang Dimasukin ke rekomendasi tanggal 25 ya Strateginya ngantri di 7.35 Belum dapet barang Besok dilihat Siapa tau dapet Jadi masih bisa diantriin Biar gak ribet Biar gak ribet bikin order Langsung aja bikin order nya Pakai JTC order gitu ya Di 7.35 gitu Stop loss nya pasang aja di Aduh berapa lagi kemarin Stop loss nya itu di Bawah 700 ya Kalau saya gak salah inget Ya stop loss nya di bawah 700 Di 6.90an 6.90 lah gitu ya Kantriin aja si Di 7.35 Selanjutnya ada cuan Nah hari ini melemah Buat kemarin yang nyimak terus Video-video dari kami Mestinya udah notice ya Udah notice kalau misalnya Apa Bisa dipasang trailing stop Di 8.700 Nah harusnya buat yang pasang trailing stop Udah kejual nih Buat yang udah laku Ngantri aja dulu di 7.900an ya Gak masalah lah Setidaknya tungguin sampai 8.000 dulu Kalau mau langsung ngantri Pasang di 7.900 Gak apa-apa Atau di 7.800 Juga oke sih 7.7.75 7.800 Juga oke Gak apa-apa Karena disini ada order block Order block plus imbalance Gitu ya Stop loss nya di Di bawah 7.000 lah yang jelas Yang jelas Kalau tutup di bawah 6.950 Kalau tutupan yang gak di bawah 6.950 masih aman Misalnya bikin spike ini ya Kayak candle yang Kayak candle yang ini Cuma spike doang Tutupannya masih di atas Itu masih aman Lanjut Abis cuan ada Doit Nah doit hari ini merah Tadi sempat turun lumayan loh Sampai ke 6.90 Tutupan Di 7.75 Buat besok Ini masih oke lah Untuk dipantau-pantau Buat nyepet-nyepet gitu ya Manfaatin range nya hari ini Kemungkinan sih Di Waktu dekat Kedepan ini Pergerakannya Ya Terbatas dulu ya Entah itu bikin Indecision candle Kayak atau Apalah Terus kemudian bikin sinyal Entah itu continue Atau Reversal Jadi sementara ini Doit nya masih untuk Fast trade Fast trade dulu aja Buat yang minat Buat yang lagi ngeswing Punya modal bawah Pasang trading stop Atau buat yang udah Kejual Karena trading stop nya Kemarin sempat dibahas Di bawah 7.40 Yaudah Tungguin lagi aja Gitu ya Tungguin sinyal baru lagi Paling gak kan udah cuan Gitu Kemudian era Era kemarin juga Dibahas di video Kemarin tuh Pasang trading stop Di 4.10 Di bawah 4.12 Nah hari ini turun Harusnya udah kejual Tinggal ngantri lagi Di Setidaknya di 3.90 lah Ngantrinya 3.90 atau 3.95 Kemudian berikutnya Antrian keduanya Di sekitar 3.80 ya Jadi dua level 3.95 dan 3.80 Stop loss nya Di bawah 3.70 Mudah-mudahan setelah Turun tes area-area Entry yang dua tadi itu Baru rebound Menuju area target TP nya Di 4.50 Kemudian Abis era Ada ITMG ITMG Seperti yang kemarin Dibahas Nunggunya di 26.000 Atau sedikit Di bawahnya Hari ini Nyampe Buat yang udah beli Ya udah di hold Stop loss nya Pasang aja Selama gak tutup Di bawah 25.300 Kalau misalnya Pengen ngantri Lebih bawah Ya gak masalah Di Berapa ini berarti Ya sekitar 25.600an Disitu Ngantri aja Disitu dulu Dapet gak dapet Sambil nunggu Sinyal Pembalikannya Atau muncul Sinyal BOW Disini kan Belum muncul Sinyal Buy on weakness Juga Jadi Ya Tungguin Di sekitar 25.600an 25.500an Atau muncul Sinyal baru Baru beli Abis ITMG Ada Mapa Yang masih Belum ada Pergerakan Yang cukup signifikan Jadi Simpen dulu Selama gak Tutup di bawah 6.80an Masih aman Terus MAPI nya Hari ini Ijo Jadi buat Yang udah punya Barang di 13.70an Disimpen Stop loss nya Tetap pasang Di bawah 12.40an Kalau tutupan Di bawah 12.40 Baru batal Kalau gak Ya simpen aja Dulu Semoga lanjar Ke 1.600an Berikutnya PTBA PTBA Strategi Untuk tanggal 25 Juli Strateginya Ngantri Di 25.70 Ini Masih bisa Diantri Untuk besok Jumat Di 25.70 Dan Stop loss nya Masih sama Di 24.80 Cek aja Lagi di Telegram Atau Di video Kemarin Di 24.80 Stop loss nya Dan Estimasi target TP Pertama Jelas Di 27.70 Berikutnya 3000an Mudah-mudahan Bisa Kesana Bisa Ke 3000an Atau Lebih Atas Lagi Tapi Paling Enggak Menjemput 25.70 Dulu Mudah-mudahan Kemudian SMSM Mantap Hari ini Ijo lagi Hold dulu Semoga Lancar Ke 2200 Masih aman Stop loss nya Masih di bawah 18.35 Kalau mau Pasang Atau Ngamanin Posisi Pasang SL Di 1960 Ini BEP Doang Jadi 12.60 Ya Tipis-tipis Kemudian Lanjut Ada Tebig Nah Tebig Kemarin Sudah Dibahas Itu Bisa Dibeli Sempat Dibahas Juga Beberapa Video Yang Lalu Belinya Di 18.60 Kalau Turun Ke Eh Kalau 18.60 Sorry Salah Kalau Turun Ke Bawah 19.60 Bisa Dibeli Di 19.35 Dan 18.60 Nyamperin Stop loss nya Di bawah 18.50 Tidak Turun Ke Bawah Itu Langsung Naik Hari ini Ijo Mantap Lalu Semoga Lancar Ke 21.50 Eh Salah Kemarin Belinya Ngantri Di Kok Saya Bacanya Yang Ini Di 10.95 Denk Iya Sorry 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 10.95 Stop loss nya Di bawah 18.50 Itu loh Estimasi targetnya 2200 Mudah-mudahan Nyampe sana lah ya Mana nih UNTR UNTR Masih bisa ditungguin Di 24.000 Tungguin situ aja Kalau mau ngantri Stop loss nya Di bawah 23.300 Terus Unilever nya Nah Ini udah nyampe Area beli Kalau misalnya Mau dibeli Silahkan Kalau Ragu Pengen beli Mau tunggu Sinyal Beli dulu Misalnya Sinyal BOW Ya Tungguin dulu Juga gak apa-apa Mau disikat langsung Juga gak apa-apa Stop loss nya Gak terlalu besar Ini cukup kecil Beli di 2 Anggap aja 2.500 2.500 Cut loss nya Di bawah 23.30 Kalau tutup di bawah 23.30 Jadi Risikonya kecil Nah Lanjut Kita bahas Requestan saham Dari Subscriber Yang ada di komen Jadi Bapak ibu Atau Buat yang Pengen request Atau nanya-nanya Silahkan langsung Ketik aja Di komen di bawah ya Pertama ada Akra Akra ini gimana Akra jawabannya Ini lagi deket Area Order block ya Saya ngarepinya Itu Akra Turun lebih bawah Dikit lagi sih Gitu ya Dan sampai sekarang Juga belum ada Sinyal Beli baru Sebentar Ada gak nih Zoom out Eh zoom out Zoom in salah Oh ada 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 sinyal belinya Si Akra Sinyal beli Untuk nitip sendal Nah Kalau minat Silahkan dibeli Misalnya minat Incer Akra ya Stop lossnya itu Di bawah 14.70 Dan Estimasi targetnya Ini gak jauh-jauh dulu ya Mau langsung Pasang TP ya Pasang aja di 15.60 Kalau mau langsung Pasang TP disitu Risk reward Ratio nya memang Biasanya Sinyal-sinyal yang Untuk Nitip sendal ini Gak terlalu bagus Risk reward ratio nya Paling 1 banding 1 Atau lebih sedikit Gitu ya Nah ini Akan jauh lebih bagus Si Akra nya Kalau berhasil Tutup Setidaknya Di atas 16.45 Syukur-syukur Berhasil break out 16.75 Itu akan jadi Sinyal si Biwan Yang bagus sekali Cuman sementara Ini sudah ada Sinyal beli Stop loss nya Di bawah 14.70 Dan target Pertama lah Anggap aja Target pertama Itu di 15.60 Situ ya Mudah-mudahan Terjawab Kemudian Kedua ada Raja Raja Seperti yang Dibahas kemarin-kemarin Di video sebelumnya Begitu Raja tutup Di bawah 11.40 Sebaiknya Cari titik exit Gitu ya Karena Berpotensi lanjut Turun Disini ada Area Ini area apa ya Kok saya lupa Oh SND sih Area SND Ya bisa jadi support Juga Dan Nyampe hari ini Baru nyampe Belum ada Sinyal Repound Atau sinyal beli Jadi Belum bisa Dikeluarin Strategi Atau rekomendasi Beli Baru untuk Raja Cuman Masukin list Gak apa-apa Kalau misalnya Punya barang Ya sementara Dulu karena Baru nyampe support Di hold Apakah ada Sinyal rebound Atau enggak Yang perlu dicatat adalah Kemarin Waktu breakdown Volumenya Nambah Tambah gede Jadi Kalau ada Naiknya Manfaatin dulu Untuk Sell on strength Atau cari titik exit Dulu sambil Cooling down Cari sinyal baru lagi Gitu ya Itu dulu paling Lanjut SMDR Nah Si SMDR ini Kalau dari Sisi emitanya Bagus Di Teman-teman Satu sektornya Ini yang paling bagus Cuman Cuman Dari sinyal Yang kemarin Udah muncul Nih Sebentar Ini si biwanya Disini ya Ada si biwan Muncul Area belinya Masih di bawah Dan Sinyal yang Sebelumnya Itu ada Dominant break Sebenernya Disini nih Dominant breaknya Disini nih 28 Udah sampai Full cycle belum Udah ding Udah sampai full cycle Turun Ya bener sih Kemudian ada Si biwan Nah Tungguin aja lah Kalau misalnya pengen Beli SMDR Minat pengen beli SMDR Setidaknya Tungguin sampai 3 12 3 10 Dulu Gitu ya Karena disini Sempat ada harga Yang Diem dulu Sebelum lanjut Rally Jadi tungguin disitu dulu Saya sih pengennya Pengennya Kalau ngantri ya Kan Ini posisi lagi Nggak punya barang nih Maaf Kalau misalnya Udah punya barang nih Pengennya buat yang Nggak punya barang Kayak saya Ngantrinya tuh Di sekitaran 280 276 Gitu Karena risikonya Kecil Disitu area beli Dengan risiko yang Paling kecil Risikonya di bawah 252 Kalau tutup Di bawah 252 Gitu ya Dan perlu dicatat Ini kalau di zoom out Si SMDR ini Trendnya Major trendnya Masih downtrend Masih belum ada Apa namanya Belum ada Uptrend yang terbentuk Bahkan dari strukturnya pun Per SMC Ini dari strukturnya pun Boss terakhir disini Jadi high validnya Di 400 Belum berhasil Breakout high valid Atau belum berhasil Breakout 400 Berarti belum ada Change of character Biasarahnya masih Ke bawah Nah Oleh karena itu Karena sudah ada Sinyal CB1 buy Ini bisa dimanfaatkan Karena sudah Ambil Indusmen juga Dan strateginya Ngantri aja Di area beli Yang risikonya Paling rendah Gitu ya Lanjut Kita bahas Rekomendasi saham Untuk 26 Juli 2024 Ada 3 saham Bapak ibu bisa Tambahin ke watchlist Tambahin masukin Watchlist Jika belum Dan juga bisa langsung Pasang ordernya Sekarang juga Menggunakan smart order Dari jasa utama Kapital sekuritas Supaya besok-besoknya Enak Nggak lupa Kalau pengen Beli Saham Ini Gitu ya Saham pertama DRMA DRMA Ini Memang bertahan Di atas 985 Singkat cerita Cerita sebelumnya Adalah Sinyal Repoundnya Muncul Di awal Juli Ini ada si Biwan ceritanya Ada si Biwan Di awal Juli Kemudian Berikutnya Emang belum langsung Naik ke area Target T1 Tapi juga Nggak turun Ke bawah 985 Ke Bawah Closing Price Waktu Si DRMA Memvalidkan Sinyal Si Biwan Nah Karena Apa Karena hari ini Melemah juga Dan ada Kemungkinan Ini Koreksi dulu Di tengah-tengah Market Yang juga Di area Resisten Jadi Strateginya adalah Ngantri aja Di area-area Yang kemarin Di breakout Disini Juga ada Area pullback Yaitu Di sekitar 945 Jadi strateginya DRMA Ngantri beli Di 945 Stop lossnya Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Inilah ya Di bawah Berapa tuh Nah Di bawah 895 Ini kan ada rally Kemudian bikin base 2 candle Lalu rally lagi tuh Nah Kalau tutup sih Tutupan sih ya Yang diperhatiin Tutupan di bawah 895 Jadi belinya Di 945 Bapak ibu Silahkan Ngantri disitu Stop lossnya Kalau tutup Di bawah 895 Mau pasang Order elite sell Juga boleh Langsung di 890 Gak masalah sih Ya sambil Diperhatiin lah ya Saya prefer Tunggu tutupan Dan estimasi targetnya Ada di Target EP1 Di 1090 Sampai 1135 Situ dulu Kemudian Saham kedua Ada MDKA MDKA adalah Saham yang pernah Masuk rekomendasi Beberapa bulan yang lalu Paling deket sih Bulan yang lalu ya Udah kena target EP1 sih Udah diajakin Take profit juga Kemudian terkoreksi Singkat cerita Ini kalau di zoom out Kelihatan lagi sideways Oke Bias arahnya sudah Ganti naik Dari yang awalnya turun Karena sudah ada Chokes Change of character Jadi sudah Bisa dibilang Sudah enak Untuk cari Area beli Dan kalau dilihat Zoom out dikit Area harga sekarang ini Deket-deket Di Area sideways nya Di area support sideways nya Jadi strateginya Buat yang Belum punya MDKA Atau yang udah Take profit Dan pengen beli lagi Belinya ngantri aja Ngantri di 2390 Stop loss nya Di bawah 2270 lah ya Dan estimasi target TP1 Tetap 26 Apa 26 Eh TP1 nya Di 2880 Tp2 nya Di 2610 Berikutnya Di 2800 Mudah-mudahan sih Nyampe ke 2800 Karena ini sideways Dan kalau memang Niat rebound Ini posisi Harganya lagi di area support Berarti menuju Area resisten Area resistennya Di 2900 Jadi kalau misalnya Pasang TP Di 2800 Itu Relatif Masuk akal Bukan Masuk akal Tapi relatif Bisa disamperin Kalau memang Si MDKA nya Niat rebound Selama gak ke bawah 2270 Sampai 2250 Ini ya Gitu Jadi bapak ibu yang berminat Silahkan bikin Antrian belinya Di 2390 Dan Boleh pasang langsung Auto order Elite sell Kasih toleransi Dikit Di bawah 2270 2250 Atau 2240 Gak masalah Yang berikutnya Tower Si Tower Hari ini Menguat tipis 0,6% Tutup di 790 Kemudian Ya belum ada Pergerakan signifikan Cuman ceritanya Beberapa Bukan beberapa Ya beberapa Pekan yang lalu Si akhir Juni Itu ada Signal CB1 Kemudian Naik Nyampe target TP1 Dan bahkan Sempet tutup di atas Extend TP1 nya Yaitu di 800 Tutupan di 810 Nah Strateginya sih Sederhana Karena disini juga Sempet ada harga yang Diem dulu Koreksi bentar lah ya Dikit Ya anggap aja Diem dulu Setelah rally Diem dulu Baru lanjut rally Dan Sampai closing Di atas target Extend TP1 nya itu Maka Strateginya untuk besok Tower Atau dalam Waktu dekat ke depan Inilah ya Belinya ngantri aja Di 755 Stop loss nya di bawah 710 Dan estimasi target TP nya Di target TP2 Dari sinyal CB1 Yang kebentuk Di akhir Juni Yaitu di 855 Jadi bapak ibu yang minat Silahkan Bikin order Belinya di 8 Kok di 8 Di 755 Stop loss nya Pasang Boleh pasang langsung Pakai auto order Elite sell Di 705 Boleh Sebenernya sih Prefer stop loss nya itu Kalau tutup di bawah 710 Eh Tutup di bawah Ya Di bawah 710 Tapi kalau mau pasang langsung Ya gak apa-apa Sambil dipantau Dan mudah-mudahan lancar Setelah kena Setelah nyamperin Order buy nya Mudah-mudahan lancar Ke Target TP1855 Itu tadi 3 saham Pilihan kami Untuk besok Jumat 26 Juli 2024 Dan Jika bapak ibu Merasa terbantu Bapak ibu suka Silahkan Klik tombol like Dan share video ini Ke teman-teman yang lainnya juga Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan Update video dari kami Dan Kalau ada pertanyaan Atau ada yang mau disampaikan Tulis aja langsung Di kolom komen di bawah Saya Evan Sampai jumpa di video-video kami berikutnya Dadah